Intro Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan jalur transportasi di Sumatera Ya, tol Pekanbaru Rengat akan direncanakan untuk dibangun Jalan tol ini akan terhubung dengan jalan tol Rengat Jambi yang menjadi bagian dari jalan tol Trans Sumatera Saat ini ruas tol Pekanbaru Rengat sedang dalam tahap persiapan lahan termasuk dengan pengurusan izin lokasi karena ruas jalan tol tersebut diketahui masuk dalam kawasan hutan Ya, diketahui sebagian besar lahan yang dilewati oleh jalan tol ruas Pekanbaru Rengat masuk dalam kawasan hutan dan lahan perusahaan Intro Untuk itu pihak terkait mengatakan bahwasannya perlu ada izin pinjam pakai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Intro Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 200 km ruas Pekanbaru Rengat telah mulai disosialisasikan oleh pemerintah Provinsi Riau Ya, Pemprov Riau saat ini telah menyiapkan tim untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan jalan tol Pekanbaru Rengat Ada pun proyek jalan tol Pekanbaru Rengat yang akan dibangun dengan panjang 200 km lebih tersebut kabarnya akan melewati 41 desa atau kelurahan dan 13 kecamatan serta 3 kabupaten di Provinsi Riau Direncanakan Jalan Tol Pekanbaru Rengat akan memiliki 6 gerbang tol diantaranya yaitu Gerbang Tol Pekanbaru Gerbang Tol Kerinci Kanan Gerbang Tol Pangkalan Kuras Gerbang Tol Ukui Gerbang Tol Lirik dan Gerbang Tol Rengat Jika jalan tol Pekanbaru Rengat telah selesai dikerjakan nantinya akan memangkas waktu tempuh perjalanan yaitu dari Pekanbaru Rengat yang awalnya 3-4 jam di waktu normal akan menjadi 1 jam saja jika melewati jalan tol untuk ruas jalan tol ini merupakan bagian dari proyek jalan tol Trans Sumatra dimana untuk Riau saat ini sudah beroperasi ruas tol Pekanbaru Dumai dengan panjang jalan tol mencapai 131 km yang terbagi ke dalam 6 seksi dan sebentar lagi tol Pekanbaru Bangkinang akan menyusul dengan panjang sekitar 40 km yang direncanakan akan beroperasi di tahun 2021 ini selamat menikmati